Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai anda Kembali bertemu dengan saya guru narapersadar dalam headline news harian poskota Edisi Minggu 28 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya meski izin penerbangan telah dicabut namun Indonesia belum dapat mengirimkan jamah umrohnya Lantaran belum diberi izin visa oleh pemerintah Arab Saudi Habit Umroh DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Zaki Zakaria Yang dihubungi di Jakarta Sabtu 27 November 2021 berharap dalam waktu dekat izin tersebut akan keluar Yang menambahkan pencabutan suspend untuk masuk ke Arab Saudi melalui surat keputusan kementerian dalam negeri setempat Sedangkan untuk pemberangkatan umroh harus ada izin dari kementerian haji dan umroh Menanggapi rencana pemberangkatan jemaah umroh yang dibagi dalam 4 penerbangan yaitu tanggal 12, 19, 22, dan 29 Desember 2021 Menurut Zaki, sektema pemberangkatan itu dilakukan apabila sudah ada izin dari Arab Saudi Berita selanjutnya berita kriminal Mayat dengan tubuh terpotong 10 bagian ditemukan di Kabupaten Bekasi Potongan tubuh tersebut terdiri dari 6 potongan tangan dari bahu sampai pergilangan tangan Kemudian 4 potongan lainnya mulai dari kaki dan lutut sampai pergilangan kaki Tidak sampai 12 jam polisi berhasil mengungkap siapa korban Menurut informasi korban bernama Rido Suyendra berusia 28 tahun yang beralamat di Kampung Buak Desa Sumberjaya Keluaran Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat Menyebutkan korban mutilasi adalah laki-laki berumur 28 tahun Polisi mengetahui identitas korban dari sidik jari Setelah sidik jari yang teridentifikasi, petugas langsung menuju kediaman rumah Rido Suyendra di Tambun Selatan Berita utama terakhir yang menjadi serotan poskota masih dari serial kisah remaja yang terjerat, prostitusi online Di edisi kali ini, poskota mengangkat sepinya orderan yang dikeluhkan pekerja seks komersir online akibat pandemi COVID-19 Seperti yang diungkapkan O, 24 tahun yang memilih hijrah ke Batam dan bekerja di tempat hiburan malam di sana Menurutnya, saat bekerja di tempat hiburan malam di kawasan Lokasari, Jakarta Barat Ia bisa mengantongi uang jutaan rupiah setiap malamnya dari hasil melayani pria hidup belang Namun, sejak awal tahun 2020, sejalan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta Lokasi hiburan malam tempatnya mengeruk uang terpaksa tutup Sedikanlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja, masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persadam, maafili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton